Pemisah sejumlah tokoh tampak datang bersama keluarga di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri, di antara lain Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Luar Negeri Reto Marsudi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Tim Hukum TPN Todung Mulya Lubis, termasuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Tampak Ketua TKN Prabowo Gibran Roslani juga datang berkunjung pada pukul 10.40 waktu Indonesia Marat. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut, meski tidak mengadakan open house, Megawati Sukarno Putri tetap mengundang sejumlah tokoh untuk bersilaturahmi di kediamannya. Megawati juga berpesan dalam Idul Fitri ini bahwa halal-halal menjadi momen solidaritas kebangsaan agar semakin kuat. Valen Jason memang meskipun Megawati tidak mengadakan open house pada lebaran tahun ini, namun tampak sejumlah tokoh, termasuk Menteri dihadir, mulai dari Sri Mulyani, kemudian Retno Marsudi, Basuki Hadi Mulyono, dan juga Budi Gunadi tadi datang bersama untuk soan atau berkunjung ke kediaman Megawati di Teku Umar, Jakarta Pusat. Sementara yang lain juga tampak ada sejumlah tokoh seperti Jumle Asidik, kemudian Todung Mulya Lubis, kemudian ada Hasto Kristianto, dan juga sejumlah kader seperti Rano Karno tadi juga tampak hadir kemari. Dan selain itu tadi sekitar pukul 10 lebih 40 menit waktu Indonesia bagian Barat, Ketua TKN Prabowo Gibran Roslan-Roslan ini juga hadir, meskipun tidak lama, hanya sekitar 5 menit. Sementara ketika kami minta keterangan, tadi Roslan tidak berkenan untuk memberikan pendapat atau tidak berkenan untuk menceritakan apakah dirinya bertemu dengan Megawati di dalam atau tidak. Tapi tadi saat keterangan pers yang dilakukan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, tidak menyebutkan secara pasti apakah keduanya bertemu atau tidak. Tapi Hasto menyebut bahwa Roslan ini menitipkan salam kepada Megawati, meskipun tidak ditekankan apakah bertemu atau tidak.